ceweknya si Agus ini ingin memberikan kado ulang tahun spesial kepada si Agus ya, Master M.R.C.B ini... ini kok cewekmu? iya langsung ditest yang laku ya weh weh yo, hello boy, jumpa lagi dengan saya di Perlens gimana buat semua? baik-baik, puji Tuhan kalau baik-baik oke boy, jadi pada saat ini kita akan antar sebuah paket Master M.R.C.B yang mereka sering bilang Master M.Sultan ke ownernya Vario klik kira-kira nanti gimana respon dan hasilnya saat kita pasang pada motornya boy eh, sebelum lanjutkan videonya jika kamu suka dengan dunia modifikasi roda 2 dan sering nonton video di channel ini tapi belum subscribe silahkan klik subscribe sekarang juga dan nyalakan loncengnya agar berada-mudi penerian motor-motor keren boy oke boy, jadi ceritanya gini bulan lalu itu kebetulan ulang tahunnya si Agus atau owner Vario 150 ini nah, ceweknya si Agus ini ingin memberikan kado ulang tahun spesial kepada si Agus yaitu ini boy Master M.R.C.B ini akan diberikan dan dipasang pada Vario aku si cowoknya cewek ini boy dan karena kebetulan waktu itu aku gak di kampung sedang ada tugas kesibukan di luar kota makanya kita belum sempat-sempat antar ini boy ya Master M.R.C.B tanpa dia ketahui hari ini aku sudah di rumah dan kita akan antarkan ini di tempat kerjanya nanti boy ya kira-kira gimana reaksi dan hasilnya boy ya reaksinya dia gimana menerima ini dan hasilnya nanti gimana Master M.R.C.B ini dipasang pada Vario clicknya yang sudah dimodifikasi dengan aliran baby-baby gitu boy ya oke langsung saja kita antar ke tempatnya tapi sebelum kita antar lebih bagus ini kita packing, kita bungkus dengan kertas kato aja supaya lebih terkesan nah oke boy supaya lebih menarik kita bungkus kertas kato aja disini ya dalamnya seperti ini boy bisa kalian lihat sendiri ini original R.C.B ya oke kita tutup lagi dan kita packing saja kayaknya lebih bagus kalau kita bungkus di plastik dulu kita lakban semuanya dengan rapat boy supaya dia itu membukanya nanti agak sedikit penasaran boy oke kita tambah lagi sekali lagi kita tambah lapisi dengan plastik putih boy kayaknya harus kita lakban dengan kuat dan memutar supaya dia nanti kebingungan atau penasaran bukanya boy ya selanjutnya yang terakhir kita bungkus dengan kertas kado boy supaya lebih terkesan gimana ya kayak kado-kado ulang tahun gitu ya memang kan ini ada ulang tahunnya dia boy oke kita terbungkus kita bungkus lagi dengan lakban maklum boy ya aku gak pernah ngepak kado jadi apa adanya kayak gini boy beres tinggal kita antar boy oke boy langsung selesai kita pergi ke tempat kerjanya Agus kita bawa ini bawa ini ya kita antar ke tempat kerjanya si Agus dan nanti sekalian kita pasang di motornya kita bawa motornya kemari kalau dipergolikan kalau dia suka langsung dipasang atau gimana yang penting intinya kita antar dulu kita lihat reaksinya boy untuk lihat hasilnya nanti ya kalau sudah terpasang ya oke kita dulu boy ya kita izi di tas untuk kamera kita gak akan pakai kamera tersembunyi kita langsung terpoin kita potretkan ke depan konernya langsung kita lihat lagunya nanti langsung saja yuk kita pergi ke tempat kerjanya kali ini kita dibonceng dengan bocil boy ya sekalian ngajarin dia untuk naik motor boy oke dan pinggian disini kayaknya ramai boy kita terus dulu beberapa minit kemudian halo 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 posisi nondi oh ini ternyata ngarep nomormu gak aktif soalnya bisa langit nomor opi-nya salah nomornya ini salah sama nomor oh iya iya kita ini ngarep suya motor bit lagi nanti ini ngarep suya nanti orangnya motor bit oke boy langsung saja kita menuju ke tempat TKPR kayaknya rencana kita akan berhasil karena dia tadi gak curiga sedikit pun dan untuk bengkel yang akan kita pergi ini adalah bengkel tempatku kerja sebelum aku kenal dunia berhutupan kira-kira gimana respon dan reaksinya boy yuk kita lihat langsung saja kita belok boy nyabok 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 aku Renet ini ngantarnya oleh-oleh aku aku berhutupan aku berhutupan ini kan yang anda cari selama itu wah itu lain gue itu lain gue diolah-olah halo gue balik gak ngomong-ngomong loh berhutupan sepreso ngomong-ngomong ini aja loh aduh ya kok cewekmu iya 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 di unboxing bisa nih iya iya langsung di unboxing tenang nih ini apa ini iya penasaran iya 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 apa ya harus ngomong-ngomong seneng ini iya kan kayak sepres ngomongkan di sepres aja nih ngomongkan di sepres aja nih tiba-tiba tiba-tiba ini terlalu polis ya sampai diprank ini hahaha 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 gak apa-apa ternih gue sampah tiba-tiba tiba-tiba barang lalu hati ters apa yang putra ngomong ini apa putra ngomong hahahaha aku udah ngomong video montren Sandi aku lewat balik nilai aku nilai aku tarik gitu aku udah bantren apa aku bantren sandi apa milenial barang sultan nih orang sayang dienung ibu jenis Oh juga nama tarik takut bisa Oh ya siap lagi langsung dieksekusi gitu aku segera kontaknya Oh gak perlu bolong kirang agit kolom bolong yang aman buka mau coba kekdw atau kekdw? kok kekdw? kok kekdw pasang ya itu apa kabar-kabar? prank, enak prank ya itu apa? saya pakai tanggung? buat krevy 2 2 pasang motor krevy saya tidak pimpin, saya tidak pimpin siap siap selamat ulang tahun kita eksekusi ini kita bawa pulang kita bawa pulang kita bawa pulang kita bawa pulang kita bantu pasang agar nanti dia pulang kerja itu sudah beres tinggal bawa pulang sudah plug and play pada motornya boy dan ternyata mission kita sukses untuk yang pertama tadi kita nge-prank ngantar part aksesoris hadiah dari ceweknya ke agusnya dan bisa kelihatan tadi respon reaksinya ya seperti itu kaget-kaget seneng gimana gitu ya kayak marah kayak jengkel gimana pokoknya ya seperti itu ya oke sekarang kita lanjut ke proses eksekusi misi yang kedua itu kita akan pasang part aksesoris rcp ini pada vario kira-kira nanti seperti apa hasilnya ya karena kan kadang-kadang modif baby look atau tailook atau baby motai pakai part aksesoris rcp boy dan oke boy ini dia motor vario yang akan kita eksekusi boy di sini masih pakai handle crg yang tukton kayak ini boy dan untuk sebelah kanan juga masih crg tukton cuma ini master rem sudah pakai tabung sih ya ini kreatif buat sendiri tapi ini masih master rem standard boy oke kita rubah kita akan lihat nanti gimana apakah cocok atau tidak pakai master rem rcp boy dan untuk yang kaki-kaki ini masih sama ya ya sama tapi bedalah nanti lah tak terlihatin boy cuma ya untuk varasi lain masih sama seperti yang kemarin kita revisi waktu itu boy ya nah untuk kali ini kita akan dibantu ini boy new assistant disini dengan ryan owner dari ini boy fiction fiction apa ini? fiction nva modif simple-simple lah kantong-kantong low budget tapi buat gereget oke langsung saja kita eksekusi kita pasang ini gak bisa dibuka C pasang oke buka joknya yuk buka joknya nah kita akan pasang ini boy kali per eh kali per master rem rcp kita lihat nanti apakah cocok atau tidak ini juga set sudah sepasang ya bisa eksekusi toh oke boy kita akan datang asisten baru nanti biar eksekusi saja oke lanjut langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita buka dulu semua baut yang menempel di deck atas atau kepalanya ini boy baut vario LED gini itu cuma dikit gak terlalu banyak selanjutnya untuk sepion juga disini kita lepas dan sporkmeternya juga nah untuk baut logo di vario seperti ini sekitar 6 biji saja boy jadi cukup dikit lah kalau mau pakai robot robot itu cukup menghemat gantong sepertinya di lesep sih maklum ya orang dari motornya ngepot ini aneh susah banget sih tiba juga ternyata kepala vario ini wah ah cepat jadi seperti ini untuk penampakan master rem vario 125 led cbs ya daging dalamnya boy disini ada labrang langsung ke sebelah kirinya disini untuk rem belakang cuma karena untuk yang belakang nanti ini mungkin manual lingko ya konvensional biasa gak auto pakai cbs jadi ini kita cempot kita bongkar dulu boy eksekusi we dikarenakan motor vario ini sistem pengkeremannya sudah cbs jadi untuk pelepasan rem yang sebelah kiri atau yang belakang ini agak ribet boy ya karena labralnya jadi satu dengan sebelah kanannya boy ini oke ini tersambung beres sudah lepas tinggal pasang ini pasang di sini kiri atau kanan kiri saya gampang ini ini cuma bagian belakang baut dengan switch serta handle nya oke mantul mantul nah untuk proses pemasangan rem kiri atau yang belakangnya disini kita sambungkan switch nya terlebih dahulu boy switch dari handle kiri tadi ke kabel pada motor ini supaya motornya juga bisa di start fungsi seperti standarnya boy oke setelah fit nya beres terpasang lalu handle nya ini tinggal kita pluk pluk and ply kita baut dan kita gencangkan boy adidaw emang sudah jangan sepan sepan terusak dimana orangnya eh nah beginilah penampakannya handle sebelah kiri boy sudah terpasang kayak ada manis-manis nya gimana gitu boy kemudian tinggal kita pasang ini master rem sebelah kanan alias handle kanannya dan ini dia boy handle sebelah kanannya kita unboxing dulu paket halem nya apa aja boy oke yang pertama disini ada yang jelas master rem nya boy ya master rem rcb model radial kemudian yang selanjutnya disini ada suite suite disini juga keren boy sudah jadi satu dengan nepel minyak rem nya boy wow canggih banget kalau buat yang suka pakai simple disini ada nepel model baut boy kalian sudah nggak butuh suite lagi kalau yang misalnya nggak ingin pakai suite nya oke karena disini metrik jadi kita wajib pakai suite nya boy lanjut kita eksekusi boy untuk yang pertama eksekusi kita pasang dulu kabel suite di handle sebelah kanan ini supaya kalau kita rem lampu belakangnya menyala dan juga saat kita start pakai rem sebelah kanan juga bisa boy nah untuk proses pemasangan master rem sebelah kanan juga gampang tinggal plug and play seperti kalian pasang master rem biasanya boy jangan lupa digencangkan dengan kuat dan beres oke untuk tabungnya seperti ini modelnya ini mirip-mirip seperti kaca sih tapi bukan kaca ini kayak atom gitu ya benih banget nih jamin kuat atasnya ini ada tulisan rcb boy ini kalau produk rcb asli ya oke pasang cek ikut nih sore wow wow gak susah tangan tangan tampan tangan langkah selanjutnya kita pasang tabungnya rem dan bodi belakang kepalanya ini kita pasang sekalian brewald yang Boy jangan lupa kencangkan brengter ditabung dengan kuat lalu kita isi dengan minyak rem daya lohye Ken together warsak deh sangking sayangnya dengan temen buat bajunya sampai dibuat elap minyak remnya terbaik deh oke Selanjutnya kita cari angin valsnya dulu kita buangin valsnya supaya remnya ini bisa berfungsi dengan baik Oke bagian bawah sudah lanjutnya kita cari angin vals pada bagian atasnya boy inilah keenakannya kalau kita menggunakan master rem yang nepel pembuangan angin valsnya itu ada di atas dan dibawah boy jadi enak nyarinya tinggal buka atas buka bawah dan beres deh Oke ini sudah jadi boy remnya juga juga sudah berfungsi setelah itu tinggal dipasang ini tabungnya kedudukannya gimana ya munyer kayak gini tadi yuk ini Oke nah berputar seperti ini punya boy ini sini kan nanti pakai spion ini kita lepas kita nggak pakai ini boy dan disitu ini sudah komplit ya untuk paketnya sudah dapat tabung bracket yuk sudah dapat bracket sekalian ini suite yang sensor komnya remnya sensornya juga keren boy ya di sini langsung ke dalam minyak remnya boy canggih 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 sih tinggal ini minyak remnya diisi lagi kira-kira di Max lah di garis Max dan langkah yang terakhir adalah kita pasang batok depannya boy untuk batok depan di sini kayak masaknya susah terpaksa harus kita potong kita gurinda boy di sini itu dipotongnya kira-kira 2 cm setelah terpotong lalu kita pasang dan ternyata enak boy ya oke tinggal kita baut saja lalu nanti kita tes hidupkan suitnya ini apakah jadi atau tidak boy ini suitnya sebelah kanannya agak canggih ya hehehe Wow ternyata bisa hidup boy kita testar menggunakan suit kanannya wah 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 keren 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 tinggal kita lanjut tes pakai switch sebelah kiri ya tempatnya nih tes switch sebelah kiri apakah jadi pakai switch sebelah kiri wah hidup lagi emang sukses pemasangannya sip beres Oke boy akhirnya sudah fix beres untuk misi kita yang kedua yaitu proses pemasangan master mscb punya sih Agus Sultan pilu atau biasa disebut dengan Agus gedek-gedek atau Agus gagah boy jadi untuk proses pemasangannya ini simple PNP tinggal kita potong bagian kepala tadi dan fungsional standar sudah tidak difungsikan lagi kalau yang tadikan dirim satu semuanya ikut ngerem boy tapi untuk nyamannya dibuat berkendara saya tanyakan asisten dulu 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 sedang dulu ini tadi kamu yang buat jalan gimana saat dibuat jalan test drive ngeringannya enak mantap enak pakem nah untuk ngerem kan bennya pakem terus untuk yang diraba itu gimana empuk kalau diraba dipegang empuk-empuk tapi enggak gini oke terus untuk ini proses pemasangan tadi Apakah ada yang sulit pemasangan cuma bagian kepala motong sedikit bagian kepala motong sedikit sedikit demi sedikit tapi banyak tapi sekarang tinggal kita tunggu si ownernya nanti kalau dia sudah datang ini kita lihat respon dan reaksinya kayak gimana boy lihat ini sudah terpasang semuanya motornya sudah disiapkan season 1 dan kita suruh jemput put jemput ya bagus nah kita suruh jemput dia boy kita lihat nanti kira-kira gimana reaksi dan responnya motornya sudah jadi kayak gini hai 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 a few minutes later wae hehehe sampe yang ditunggu ayo 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 bingin lagi apa nih ayo bie-jee projeknya terang selesai ini cukup satu jam bisa, bisa, bisa bisa, bisa 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 ayo ngeko gak iya cuma ini loh, memang sengaja ada orang yang gak pasang ini soalnya gak diketih gak gitu aku juga gini wesh memang langsung dites itu segera gini aja gini kanan jadi gini kanan yang kanan gak gini gini teknisi nyemak dan gini selamat selamat ulang tahun di prank ya memang potong toh enggak kelihatan bukan jenis lecet enggak papa tuh tiba-tiba nanti kerenggangan kurang oke beres fix responnya kasih kayak YouTube ya perasaan mau di prank jadi ya seperti itu tadi untuk video kita saat ini jika suka dari video ini jangan lupa like comment dan klik subscribe gue ini sampai bertemu di video selanjutnya see you and goodbye selamat menikmati selamat menikmati